Kepolisian daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar kegiatan operasi Jebra Kapuas 2024. Kegiatan ini akan berjalan selama 2 minggu, mulai tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024. Target operasi Jebra Kapuas 2024 ini adalah seluruh pengendara dan moda transportasi terkait dengan tertib berlalu lintas. Wakap Oda Kalimantan Barat Brigjen Perroma Utajulu mengatakan, selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas, operasi ini juga untuk mendukung prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti, hingga tercipta suasana aman dan tertib di masyarakat. Pagi ini sudah Anda lihat, selesai melaksanakan apel pelan pasukan dalam rangka starting daripada operasi Jebra Kapuas 2024 di jajaran Boda Kalimantan Barat. Mulai tanggal 14 sampai 27 Oktober, kurang lebih 14 hari, kita akan melaksanakan operasi Jebra Kapuas dengan sasaran operasi yaitu seluruh pengendara dan seluruh moda transportasi terkait dengan berlalu lintas. Kemudian tujuannya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas, kemudian menciptakan, menekan dan mengendalikan angka pelanggaran lulu, pelanggaran lulintas dan juga kecelakaan yang tadi sudah saya sebutkan. Pada operasi Jebra Kapuas 2024 ini melibatkan kurang lebih 570 personil gabungan antara polisi, TNI, dan dinas perhubungan untuk melaksanakan edukasi dan sosialisasi terkait tertib berlalu lintas. Tim Liputan Wahyu, Kalbar TV, melaporkan.